Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini disadur dari media online suara.com dengan judul resmi bebas hari ini kuasa hukum ungkap kondisi habibahar bersama keluarga habibahar bin smith langsung berkumpul dengan pihak keluarga seusai bebas dari lapas khusus kelas 2a gunung sindur bogor jawa barat dia berkumpul dengan keluarga untuk melepas kangen usai mendekam di penjara selama hampir tiga tahun kuasa hukum habibahar ichwan tuang kota masih merahasiakan lokasi habibahar bin smith berkumpul dengan pihak keluarganya tersebut Hai hari ini beliau sedang berkumpul dengan keluarga di suatu tempat lagi kangen-kangenan karena beliau kan lama nggak kumpul sama keluarga kata ikhwan kepada wartawan minggu 21 November 2021 ikhwan yang turut menjemput kebebasan habibahar menyebut kilennya itu dalam korang sehat bahkan kata dia habibahar kekinian juga bisa tersenyum seusai dinyatakan bebas sehat sudah tersenyum ungkapnya atas kebebasannya ini habibahar juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada umat islam atas dukungannya selama berada di tahanan pesan terima kasih atas doa dan dukungan dari umat islam Indonesia yang selama ini membantu beliau perjuangan beliau tadi disampaikan beliau akan tetap berjuang tutur ikhwan kementerian hukum dan hak asasi manusia melalui lembaga pemasyarakatan atau lapas khusus kelas 2 agung sindur Mujiarto melalui keterangan tertulis membenarkan bahwa habibahar bismit sudah bebas dia dibebaskan karena telah selesai menjalani masa pidana yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana secara murni sesuai dengan perhitungannya pembebasannya jatuh pada hari ini 21 November 2021 kata kepala lapas khusus kelas 2 agung sindur Mujiarto melalui keterangan tertulis Direkturat Jenderal Pemasarakatan Kemen Kunaham Minggu 21 November 2021 Habibahar mulai ditaham pada tanggal 18 Desember 2018 selama menjalankan masa pidana dia mendapatkan remisi atau pemotongan masa hukuman selama 4 bulan pemberian remisi diberikan sesuai dengan pasal 34 peraturan pemerintah atau PP nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasarakatan demikian sahabatku informasi terkini terkait bebasnya Habibbahar bin Smith nah Alhamdulillah ya dan kita sudah tahu bersama bahwa beliau selama ini menjalani hukuman ya di lapas dan yang mana lapas tersebut dijadikan sebagai tempat untuk berdakwa menyebarkan ilmu dan tidak sedikit ya narapidana ini bertambah ilmu agamanya mulai dari yang tidak bisa mengaji bisa mengaji ya atau tidak bisa baca Al-Quran menjadi bisa baca Al-Quran yang tadinya tidak hafal hadis menjadi hafal hadis yang tadinya tidak bisa hafal Quran ada yang bisa banyak sekali ilmu-ilmu dan bersyukurlah ya kepada saudara-saudara ya walaupun masih dilapas dan ada yang sudah bebas bersyukurlah bahwa ada salah seorang keturunan Nabi pernah berada bersama saudaraku ya di tengah-tengah saudaraku untuk menyebarkan ilmu dan saya juga ucapkan selamat selamat kepada Habib Bahar bin Smith ya semoga Habib selalu sehat dan terus berjuang untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara tentunya kita berharap semuanya itu nah masih teringat dulu tahun 2019 ya waktu masih dilapas guna sindur saya sempat kesana eci pinang ya saya sempat kesana ngurung ngobrol ya lamalah jadi udah seperti ya kakak adik ya beberapa mas ya yang dibahas masalah banyak ya mudah-mudahan ke depan semakin terus berkembang dakwa-dakwa Habib Bahar karena saya lihat cerama Habib Bahar ini sebagian ya sebagiannya adalah tentang nasionalisme saya lihat yaitu bagaimana pemuda-pemuda bagaimana bangsa Indonesia ini terus semangat dan maju ya bersatu ya jiwa nasionalismenya sangat tinggi kalau saya perhatikan terus ya terkait tentang bagaimana mempertahankan kodolatan NKRI bagaimana menjaga NKRI ya dan selalu menyampaikan hal-hal yang bersifat heroik maka tidak bisa dipungkiri ya tidak sedikit anak-anak muda remaja bahkan ada yang masih kecil anak-anak kecil yang sangat simpatik kepada Habib Bahar bin Smith pernah kejadian dulu tahun masih 2019 juga ya saya memainkan ke Bogor itu agak kampung nah pas habis sholat Jumat ada usaha kumpulan anak kecil langsung dia tanya ke saya eh bagaimana kabarnya Habib Bahar katanya di penjara BK gitu saya bilang ih ini di kampung di atas gunung anak-anak kecil ini kok tahu Habib Bahar saya bilang kamu tahu dari mana eh dia bilang itu kan ceramah-ceramahnya itu saya nonton di YouTube bahwa Habib Bahar mantap Habib Bahar mantap eh itu anak kecil itu kalau tidak salah itu umur umur-umur 10 tahun lah itu ya ya antara sembilan sampai 10 tahun masih SD nah artinya eh banyak penggemarnya ya banyak simpati yang simpati kepada Habib Bahar dan ceramah-ceramah Habib Bahar karena disitu selalu menggugah perjuangan ya nasionalisme nah tentunya nasionalisme yang diusung oleh Habib Bahar ini ya tentunya nasionalisme tentang kebangsaan yang tidak bertentangan dengan eh agama apalagi pasal Pancasila pasti sudah tidak bertentangan dengan Pancasila jadi sekali lagi selamat ya atas kebebasan eh Habib Bahar semoga ini semakin memicu perjuangan semangat perjuangan kebangsaan bagi para pemuda dan rakyat Indonesia demikian saudara ku informasi yang saya sampaikan sore ini tetap semangat jaga persatuan Indonesia inkari harga mati salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh